Halo teman-teman Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Abang Jus di channel Gebanggidiu pada video saya kali ini saya akan berbagi cara menggunakan L2TP ya tapi ini langsung di Android ya teman-teman ini gunanya untuk VPN ya apalagi kita yang selalu geretongan ini sangat berguna banget karena hemat daya ya teman-teman atau hemat baterai ya karena langsung kita gunakan L2TP ini di VPN Android langsung tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga ya teman-teman ini bisa untuk merubah ketengan ya teman-teman ketengan kuota YouTube ya pada contoh ini saya akan bagi ya teman-teman cara merubah kuota ketengan YouTube Telkomsel ya teman-teman menggunakan L2TP di Android ya teman-teman Oke sebelum lanjut ke tutorialnya silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan ya dengan video-video saya selanjutnya Oke teman-teman sekarang untuk akun ya teman-teman untuk akun yang teman-teman gunakan itu ini ya L2TP ya teman-teman untuk akunnya itu enggak sembarang ya teman-teman biasanya yang gratisan itu enggak work ya teman-teman apalagi untuk ketengan YouTube itu untuk servernya itu pilih pilih ya teman-teman tapi pada kasus ini untuk akun yang saya gunakan ini sudah support teman-teman teman-teman ya karena ini akun saya beli teman-teman atau premium ya Oke untuk contoh akunya seperti ini teman-teman kita lihat nah ini untuk akunya seperti ini untuk link pembeliannya teman-teman bisa cek ya di deskripsi video ini Oke sekarang tinggal kita masukkan saja untuk servernya teman-teman nah pada video ini ini saya akan contohkan ya ini belum connect ya teman-teman belum connect alias belum ke inject ya teman-teman nih teman-teman bisa lihat ini enggak bisa ya tuh mencari server mencari provider ya teman-teman karena ini untuk kuota yang saya gunakan ini cuman ada ketengan YouTube nya saja teman-teman nah untuk cara set masuknya teman-teman ke bagian pengaturan ya pengaturan lalu ke jaringan lalu dilanjutan lalu pilih VPN teman-teman lalu klik eh dia atau klik plus lalu teman-teman pilih atau namanya bebas ya teman-teman misalkan seperti ini lalu untuk jenisnya pilih L2TP seperti ini teman-teman lalu alamat servernya yang ini ya teman-teman lalu masukkan bugnya di bagian sini seperti ini ya teman-teman untuk merubah ketengan YouTube ya lalu jika sudah disini untuk kunci pra bagi IPsek ya teman-teman itu disini tuh PS ya ya lalu X out ya tulis teman-teman lalu out oke Oh noob ya tadi tulisannya noob ya lalu nama pengguna abang ya lalu passwordnya karena ini premium rahasia jadi saya skip saja ya teman-teman Oke jika sudah seperti ini kita klik simpan saja teman-teman lalu kita konekin ya caranya tinggal klik seperti ini sambungin ya atau menyaksambungkan nah jika sudah terhubung seperti ini ya teman-teman itu sudah bisa digunakan ya teman-teman Oke saya akan coba ya ke speed test ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat di sini untuk providernya sudah berhasil ketemu ya lalu kita klik mulai atau kita cek speed test ya semoga work ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat di sini ya untuk kecepatannya juga mantap ya teman-teman tuh dapat 29 ya teman-teman untuk link pembeliannya ya teman-teman bisa cek di deskripsi video ini ya teman-teman untuk link pembelian L2TP nya oke oke itu saja ya teman-teman video saya kali ini semoga video ini ada manfaatnya dan jangan lupa untuk klik like komen dan subscribe bye bye bye